Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Ini banyak yang mau request, dibuka sedikit, mas kena pengen lihat. Kalau sekarang penampilannya kayak apa sih? Boleh nggak mawar? Ini nggak apa-apa nih? Pakai, 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 pakai. Udah, udah, udah. Wah, nih orang bener-bener saat pandemi kayak gini higienis banget, guling-gulingan di bawahnya. Demi gini kok begini. Kembali lagi di Tonight Show Premiere. Gas, 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 gas. Sudah lah, daripada kita banyak bacot, orang juga nggak pengen ngelihat kita tanpa tamu, langsung saja tamu cantik yang satu ini. Siapa dia? Mawar, the yoke. Gue kalau kedatangan mawarnya selalu nggak bisa fokus gue. Selalu apa ya, terkesima gitu. Maaf ya mawar ya, ini pengakuan yang jujur di dalam hati. Untung kamu pakai masker, kalau kamu buka aku bisa nggak fokus lagi. Kenapa sih? Banyak yang masih manggil kamu, the jong, the jong gitu nggak sih? Kan enaknya kan mawar the yoke. Ya. Ceput. Ini gimana sih? Ceput. Pegang aja coba. Gimana sih? Gak. Orang lagi keren-keren nanya. Gimana? Gak apa-apa udah. Lendoy. Kan, kalau ini kan mawar the jong kan? Pasti tadi teman-teman aja mawar the jong, the jong, the jong. Gue gatel banget. Karena Vincent, lo tau anak lo, lo turunan Belanda juga. Banyak kan yang manggil kamu, the jong gitu. Masih ada beberapa sih. Lo tau emang, lo tau the jong? Enggak. Lo bukan, mesti. Lo tau the jong dari kanan lo keluarga lo, the jong. Apa, keluarga, ah! Ya karena Belanda, Belanda kan ada Franky the jong. Emang di Belanda nggak ada the jong? Ada, cuman nyebutnya tuh di the jong, bukan the jong. Young Ambon, Young Maluku. Mawar, kamu nih ya. Gue peduli nggak kasih, gue jelasin itu. Tadi kan gue lagi ngobrol, biarin aja. Lo ngasih info biar, oke gue terima, gue masukin. Ah, itu kan dada-ada gimana. Nih, jadi kalau ngomongin soal mawarnya adalah, awalnya itu sebetulnya bukan penyanyi ya? Iya awalnya. Di acting dulu ya? Iya awalnya di acting dulu. Gue baru tau ini. Iya. Kamu soalnya datang pertama kali kesini, kamu nyanyi loh. Dan langsung hits lagi? Aduh, puji itu. Jangan gitu dong, kamu boongin kita. Lu yang nggak tau, bukan dia diboongin. Pertama lu sama Rizky Fabian ya? Nyanyi, sebenarnya itu single, tapi kita sempat nyanyiin bareng di Youtube. Oh, iya, iya, iya. Nah, kamu tuh awalnya sinetron? Awalnya FTV dulu. TV? FTV. FTV. Oh, FTV. Kenapa kok akhirnya bisa nyanyi? Sebenarnya ini sebuah keberuntungan juga ya. Iya, iya, iya. Karena waktu itu diundang tes vokal di label aku yang sekarang, terus tiba-tiba ditawarin buat ngeluarin lagu pertama. Akhirnya langsung. Kamu tanpa, itu aja tuh, tanpa ada rasa, aduh bisa ini, sikat aja langsung. Sikat aja langsung, dimananya nanti. Dimananya nanti, soalnya kalau banyak sekali artis-artis gitu ya, seniman-seniman yang mencoba peruntungan di musik, di acting gitu ya. Ada yang actingnya sukses, tapi nyanyinya nggak. Ada yang nyanyi sukses, actingnya nggak. Tapi kalau kamu nih dua-duanya kayak BCL lah, BCL kan dua-duanya sukses. Dua-duanya jalan. Jarang yang bisa begitu. Tapi kalau kamu sendiri, nyamannya tuh dimana sih? Kalau ditanya nyamannya dimana, sebenarnya dua-duanya nyaman sih. Karena kalau nyanyi, emang dari kecil juga udah suka nyanyi. Jadi kayak melakukan hobi gitu. Iya, iya. Di sebelah aku juga nyaman ya. Aduh, nggak ada pegangannya. Ini yang ada. Mawar, ini banyak yang banyak mau request. Dibuka sedikit, mas kena pengen lihat. Kalau sekarang penampilannya kayak apa sih? Boleh nggak Mawar? Ini nggak apa-apa nih? Wah. Pakai, 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 pakai. Udah, udah, udah. Wah, ini orang bener-bener saat pandemi kayak gini higienis banget guling-gulingan di bawahnya. Demi gini kok begini. Tapi perbedaannya apa, Mawar? Kalau ngomongin soal tingkat kesulitan lah ya. Kamu sebetulnya bimuasai acting apa nyanyi? Menurut kamu sendiri? Wah, kalau menurut aku sih dua-duanya masih belajar sih, Kak. Jadi kalau acting masih belajar, nyanyi juga masih belajar sih. Kesulitan apa dalam ketika kamu mengawali di dunia acting lah? Yang kamu temui kesulitan terbesar. Kalau di dunia acting sih sebenarnya gimana caranya bikin semuanya terlihat natural? Iya, bener-bener. Kamu kalau ngomong tuh selalu gini-gini. Ini kebiasaan ya? Enggak sih. Kok bisa sama sama aku gitu? Lo gak pernah ngomong gitu. Lo jangan nyaman-nyamain. Dia juga gak begitu-begitu amat. Terus, terus, terus. Apa, meyakinkan orang-orang bahwa kita tidak sedang beracting. Ini natural aja mereka. Apalagi di film ya? Iya, meyakinkan kalau tidak ada kamera di sana kan? Pas kita lagi syuting. Seakan-akan ya. Seakan-akan. Itu kesulitannya? Iya. Kalau di dunia tarik color tadi, suara. Tarik suara. Tarik suara. Kalau di dunia tarik suara sih mungkin karena ketemu penontonnya live juga kali ya. Kalau acting masih bisa diulang gitu kan? Ibaratnya kalau misalnya nyanyi kan kita nyanyi live gitu. Terus kayak aku tuh masih suka nervous gitu. Untuk tampil di depan orang banyak gitu? Cara ngatasinya paling-paling efektif atau yang selama ini kamu lakukan? Kalau aku sih semakin dipikirin semakin ini ya. Semakin grogi sebenarnya. Ya jadi kayak yaudahlah gitu. Tapi lo tau gak? Mawar ini kan ya The Young. Itu kan kayaknya Belanda banget. Belanda banget. Tapi ternyata ya nama Mawar ini juga namanya Indonesia sekali kan? Indonesia, betul. Jadi dia nama kakaknya namanya Budi. Iya Budi. Nama kakaknya Budi? Iya namanya Budi. Dan ada juga adiknya Bagus namanya. Enggak maksudnya Bagus dan bermakna banget. Oh sama Bagus dan bermakna. Oh iya sorry maaf ya. Kalau adik-adiknya? Aku kebetulan berdua bersaudara doang. Berarti Budi sama Mawar. Mawar dan Budi. Kayak nama-nama apa di buku-buku SD zaman dulu ya? Budi. Gitu ya? Ini adiknya Budi gitu ya? Iya adiknya Budi, ibu Budi. Biasa kakaknya Wati. Biasanya. Iya. Kok diem? Iya. Enggak gue nungguin. Kamu pernah nanya enggak? Eeeh. Ama orang tua. Kenapa? Eeeh. Si ini namanya Budi. Kenapa aku dikasih nama Mawar gitu. Indonesia banget. Sedangkan belakangnya Diyong. Sebenernya kakak aku juga Indonesia sih. Kakak tau gak sih kayak orang tua yang terinspirasi dari sesuatu. Gitu ngasih nama anaknya. Emang orang tua kamu terinspirasi dari mana? Enggak sih. Eeeh. Mama enggak sih kebetulannya. Eeeh. Mama sih sebenernya bikin namanya Mawar sama Budi. Karena family name-nya kan barat banget. Iya. Iya tuh gerakannya. Oh iya sorry. Barat banget. Iya. Iya tadi gue tuh memperhatikan gestur soalnya. Tapi Mawar. Kalau munut. Kalau munut kamu Mawar. Jadi kalau menurut saya ya. Sebetulnya nama itu tuh. Norak banget ya. Ini dia kayak diiringin. Terus 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 gimana-gimana. Karena nama belakangnya bule banget. Iya. Jadi nama depannya yang Indonesia. Yang Indonesia banget. Kalau mama kamu namanya siapa? Ini beneran disebutin. Iya. Nama Mama. Ma sorry ya. Hartawati. Hartawati. Tante Hartawati. Kalau bokap? Bapak. Oh ini kita ya semua. Iya. Bokap? Bapak namanya Bastian. Oh. Bastian Diyong. Iya Bastian Diyong. Kakek? Wah. Tapi support-support keluarga gimana Mawar. Terutama nyokap. Di dalam karir kamu. Dua-duanya. Papa Mama support banget sih. Kakakku juga. Budi. Iya kakakku. Si Budi itu. Mereka support banget dari awal. Jadi kayak memang menyemangati dari awal gitu. Jadi kayak. Mau coba apa lagi nih selanjutnya. Ayo kita lakukan gitu. Kampas dia bisa gitu. Darah seni dari siapa sih? Directionnya. Seni. Seni. Oh. Darah seni. Sorry. Ini tangputin yang katulah deh. Darah seni. Mama sama nana aku suka nyanyi sih. Mama juga kayak beberapa kali ikut kegiatan-kegiatan seni juga dulu. Acting ada? Kalau acting. Enggak sih kayaknya. Enggak ada ya? Belum sih. Iya tapi kayaknya kecilnya gak dibedong nih. Makanya dia kayaknya. Aduh deh. Enggak itu namanya dia ceria. Iya. Expressive. Expressive. Mawar. Kan banyak yang. Hei. Kenapa dikasih muh stik nih? Gue cuma ngikutin dia dulu. Duh. Duh. Dia penggoyang terus tadi. Mawar banyak terinfluensa dari. Terinfluens. Influens aja. Terinfluens dari sang abang. Dulu ya. Dulu juga pernah jadi dep kolektor. Iya. Gara-gara abang juga. Iya. Gimana ceritanya? Ceritanya itu jadi kakak aku. Mama aku dulu punya usaha catering kan waktu di sekolah. Jadi kayak yang ikutan tuh anak-anak sekolah gitu. Oh iya. Terus kakak aku tuh gak pernah berani gitu loh buat minta ke temennya misalnya. Kayak misalnya udah kelat berapa ya gitu. Terus karena aku masih SD dan aku lumayan pemberani pada saat itu. Jadi kayak mama setiap ada yang lewat nih misalnya belum bayar gitu. May, May itu belum bayar. Ayo kejar, kejar, kejar. Jadi kamu yang nagiin akhirnya? Iya akhirnya aku yang nagiin. Akhirnya semua orang tuh kayak tiap ngeliat aku kabur sih kak. Iya bener. Takut ditagi. Takut ditagi. Tapi kamu deket banget sama Budi ya? Deket banget. Gue Buda Budi, Buda Budi. Bang Budi, Bang Budi. Iya sama abang kamu si Budi itu ya. Kenapa? Apa yang kamu lihat dari sosok seorang Budi? Seorang kakak Budi? Karena dia kakakku juga sih. Iya pasti? Iya pasti. Masa sosok seperti apa yang kamu bisa ambil tau ladan? Dia sosok yang pinter banget. Terus juga sayang banget sama mama papa. Terus juga keren banget lah pokoknya. Sepinter apa sih Budi itu? Dia kebetulan dari dulu ini kayak membangga-bangkakan gitu ya. Nah, nyadar sendiri kan ya. Iya bener gak? Nyadar sendiri. Terus? Jadi dia tuh dari dulu tuh kayak hampir gak pernah berong sekolah karena dia dapet beasiswa terus sepinternya. Wow, academically berarti bagus banget dia ya? Pinter itu ya? Iya, sepinternya. Wah keren banget. Nah, ini dia. Kita sudah terhubung langsung. Ini luar biasa sekali ya. Ini, ya tadi kita ngomongin Budi. Kita sudah terhubung dengan Bowo TikTok nih. Halo. Halo. Misalnya. Ya Budi tuh. Ya maksudnya biar surprise gue tiba-tiba Bowo. Tadi kan ngomongin Budi, tiba-tiba Bowo yang keluar. Nah, kita coba ngomong sama dia ya. Halo. Halo. Ah. Ganteng kan? Ganteng ya? Budi. Ya. Lagi di mana Bud? Lagi di Bandung. Oh di Bandung. Nah, dari Jakarta ke Bandung berapa jam, Bud? Tadi contohnya. Bisa pas loh. Wah, Hank. Wah, Hank. Makin ganteng kalau Hank gini dia. Bud. Ih, bukannya bule gini tapi Budi lucu juga sih. Lucu juga loh. Orang mukanya. Dia ngapain di Bandung? Dia kuliah di Bandung. Oh, kuliah di Bandung. Budi! Coba kita coba calling lagi. Kita calling lagi. Coba di reset. Reset lagi. Kita reset lagi. Nah, Budi ini hari ini berulang tahun dan Mawar baru hanya mengirimkan Whatsapp. Sekarang kita suruh Mawar. Silahkan ucapkan langsung. Kakak. Happy birthday Bang Budi. Semoga panjang. Terima kasih. Panjang umur. Saat selalu. Ini? Cepat lulus. Dan cepat kembali ke sini. Eh, sini. Kangen ya Mawar ya? Iya. Dituruh aku ya. Itu siapa Bud belakang Bud? Itu siapa Bud belakang Bud? Itu siapa Bud belakang Bud? Itu. Pusen saya. Ya ngapain pake penderang itu jadi sayap buat apa Bud? Ada aja orang. Nah, sekarang buat Budi. Budi, gimana ngeliat Mawar sekarang pendapat kamu? Apakah kamu dari kecil tuh emang udah ngeliat Mawar nih besarnya nih akan jadi begini nih? Atau bagaimana? Kalau dari kecil gak nyangka ya bisa sampai sekarang. Kalau sekarang ya memang udah, kalau dibanding dulu memang udah wah sekali ya saya juga sebagai abangnya bangga. Apalagi saya diangkat-angkat sebagai orang yang paling banyak nge-influence dia. Jadi itu juga kebanggaan tersendiri bagi saya. Meskipun itu pencapaian dia gitu. Wah, keren banget. Budi ini katanya pinter banget ya Budi ya? Aduh, pinter itu relatif masih banyak yang perlu saya pelajari juga. Semakin panjang tinggi padi apa? Ngapain tuh? Semakin, ya itu. Semakin tinggi panjang padi merunduk semakin. Itulah Budi ya. Budi sekarang bersekolah, kuliah di teknik elektro ya? Iya, di teknik elektro di Universitas Telkom. Nah Budi, cita-citanya emang apa sih? Sebenarnya cita-cita saya mau bikin startup sih. Wah, keren. Oh, film startup dua, Korea ya? Gak, 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 gak. Itu bikin film. Beda lagi. Ternyata nam dosan dia nih. Budi, kalau di rumah ngobrol sama Mawar pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Holland Spreaker? Enggak, kami pakai bahasa Indonesia. Tapi subjeknya kami ganti jadi you sama I. Oh, iya, iya, iya. Coba ngobrol gimana contohnya? Coba, coba, coba. Mawar, ngobrol nih, kakak lo nih. You udah makan bang. Udah tadi, you gimana? Udah makan tadi sebelum ini. Udah, udah. Enggak, gak banyak ayah sama you-nya juga. Udah makan, you udah makan. Ti, cakep ti, kakaknya Mawar. Bungu jodohin sama NZ. Gak, ji, bareng bang, budi ji. Iya, udah punya pacar belum? Bang. Bud, bang Bud. Udah, udah taken. Waaaaaah, duuuh. Udah lah, putusin aja lah Bud. Kita punya barang bagus di sini nih. NG, NG. NG tuh. Dia malu-malu sih. Bud, tadi temen lo yang pake bendera tadi suruh keluar lagi dong, Bud. Di sini, Gigi, sini, Gigi. Kita mau jodohin sama kakaknya Mawar. Enggak, enggak, enggak. Sini, sini. Udah kelihatan dong, lu sini. Udah punya pacar, main jodoh-jodohin aja. Nih, Bud. Bud, Bud, mau yang mana Bud? Coba, buka masker, buka masker. Yang ini, yang ini anak dua. Yang ini masih single nih, Bud. Coba, coba. Buka, coba, buka, buka. Budi mau ngeliat tuh, ah. Budi mau ngeliat, Budi. Coba liat. Nah, Bud. Peranakan Polandia nih, Bud. Bud. Aduh, jangan gitu, Wak. Apain, Bud, ya? Ini nomor 12, ini nomor 15. Budi, ada pesen apa buat Mawar, Bud? Ini kakak kamu. Iya. Nah, pesen untuk Mawar. May, mau gimana pun banyaknya orang yang bergantung sama you. Jangan terlalu dipikirkan karena yang harus jadi utama itu diri you sendiri. Jadi, utamakan dulu diri you, baru dekatkanlah kata-kata orang lain. Kalau misalkan memang perlu, soalnya Mawar ini orangnya yang terlalu ingin memikirkan, membahagiakan orang lain, gitu. Jadi, tolong pikirkan diri sendiri dulu, sebelum orang lain. Kayaknya kalau gak dina ke sini, dia gak bakal ngomong kayak gini. Keren lo, lo best brother kalau gue liat. Seorang kakak yang bisa sangat menjaga adiknya, yang sangat sayang sama adiknya. Buat Budi, sekali lagi, happy birthday, selamat ulang tahun sehat selalu. Semoga cepat lulus. Dan semua yang terbaik buat hidup diri. Dari Mawar dan juga keluarga. Thank you, Budi. Thank you. Dadah. Oh, sedih. Sedih lah, itu tadi bagus loh. Kata-katanya ya. Emang aku kan gak tau ya, emang tadi kakaknya dimana masuk Mawar dah? Di Bandung? Di Bandung. Dan gak lama gak ketemu? Udah lumayan. Nyanyi udah, acting udah. Target apa lagi yang dari seorang Mawar the Young yang belum tercapai? Lulus kuliah belum sih. Baru masuk juga kamu. Iya sih. Mau lulus dulu, abis itu mungkin kalau ada kegiatan lain yang bisa dicoba, pengen juga sih. Amin. Yang lainnya kayaknya baik banget ya. Asik. Iya, emang. Tapi emang iya. Baik banget ya. Gimana kalau ngomong tuh suka begini-begini lagi. Hahaha. Dari tadi kalau gue perhatikan. Mawar, terima kasih udah sharing bareng kita ngobrol juga sama kakak kamu yang hari ini ulang tahun, Budi. Sekali lagi, semoga apa yang Mawar impikan, Mawar cita-citakan. Bisa tercapai. Sekali lagi, ingat tadi kata-kata dari kakak kamu ada yang terpenting kamu sendiri. Coba memikirkan diri sendiri dulu. Jangan, jangan. Mikirin orang-orang lain yang bergantung sama kamu. Karena kalau kamu terus memikirkan mereka, kamunya tidak bisa berdiri sendiri. Udah jangan nangis teru. Eh, gak usah. Mawar, Diyong. Sekali lagi, thank you. Selalu. Oke. Terima kasih Mawar Musi. Kita ketemu lagi di Indonesia Premier. Gas, gas, gas. Selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax